Semi, kamu lagi ngapain? Apa ini air es dan air panas? Su, ku dengar, jika kamu nyemplung ke air panas dulu, lalu ke air dingin, akan terjadi semacam metamorfosis. Semi, kamu yang terbaik, gak butuh metamorfosis. Makasih, tapi aku masih butuh keajaiban. Hmm, keajaiban katamu. Aku ada sesuatu untukmu. Hah, aku merasa ini pasti menarik. Hei teman-teman, tamu spesial hari ini gadis-gadis luar biasa berambut mewah. Kamu siap? Satu, dua, tiga. Bush! Ya, itu mengesankan. Tapi apa istimewanya mereka, Su? Tunggu, Semi. Kamu akan segera tahu. Yuk, mulai dengan kemasannya. Ini boneka LOL Surprise Hashtag Hair Goals. Seri Makeover. Artinya, di dalam ada cermin khusus. Wow, lihat ritzleting bentuk hati ini. Ada 15 kejutan di dalamnya. Hebat! Lihat, ini banyak banget. Aku suka banget desain uniknya. Kayak cermin rias. Dan warnanya cocok dengan arlojiku. Hehehe. Lihat si manis dengan rambut pink ini. Wow, dia bilang rambutnya asli. Dan ada satu kejutan lagi jika ditambahkan air. Dan yang paling menonjol dari kemasan ini adalah gadis yang bilang, Dan Dani aku. Yuk, kita buka kemasannya. Haaah, rasanya kayak membuka ritzleting baju. Ayo singkirkan bungkus pink hitam indah ini. Ia menyembunyikan kapsul dengan warna yang unik di sini. Lihat teman, ada gadis cantik lain berambut pelangi. Dia bilang rambut pelangi buat dicat. Dan satu ritzleting bentuk hati lagi. Ups, oh tidak. Agak sulit dibuka nih. Hehehe. Teman, kalau bungkusnya susah dibuka, mintalah bantuan orang dewasa. Pertama, ayo lihat ada apa di sini. Stiker jepit rambut. Dan teka-teki. Hmm, sebuah kotak dan kelinci. Apa artinya? Wow, Messi dan sanggul berantakan. Ini tentang gaya rambut, kan? Sekarang coba lihat ada apa di bawah sini. Ah, ini petunjuk. Tentu saja. Wah, apa itu? Cermin untuk membuat foto ajaib. Luar biasa. Tapi kita baca petunjuknya dulu yuk. Aha, wadah boneka LOL yang keras bisa dijadikan tas. Ini roll rambut tempat aksesoris rambut disimpan. Lalu kita bisa melihat metamorfosis yang ditunggu-tunggu. Oh iya, kamu bisa pakai roll rambutnya untuk rambutmu lho. Lalu foto ajaib dengan cermin dan beberapa benda lain. Nah, akhirnya kita lanjut ke kapsul kita. Lepas tutupnya. Wah, ini kejutan pertamanya. Yuk, kita lihat apa isi kantong warna pink dan hitam ini. Ini pegangan tasnya dan bentuknya jepit rambut. Nah, boneka LOL kita bisa ditenteng kayak atas. Itu yang kusuka dari satu set serba guna boneka LOL rumah boneka dan tas. Ya, Sammy, memang keren. Dan wadahnya kayak hairspray. Cus, cus. Nah, waktunya membuka wadahnya. Ada tulisan di sini. Hairspray. Ya ampun, ada juga tulisan Ultra Hot. Apa itu gaya rambut bonekanya? Kita akan punya salah satu boneka ini. Hah, tidak terlalu banyak. Hanya sepuluh. Ada yang cowok, namanya Tough Guy. Cowok tangguh. Oh, semua dibagi dalam berbagai klub. Tough Guy anggota klub Glam. Di sini ada klub retro dan gadis-gadis dari klub elektro. Gadis party dari klub atletik. Dan klub lawan. Oh, ini mereka semuanya. Oh, aku nggak sabar lihat kita dapet yang mana. Sue, apa menurutmu ini nggak mirip peti mumi dari Mesir kunung? Dan ini pasti harta karun mumi. Aku yakin isinya bukan mumi, tapi boneka cantik. Wah, itu gadis berambut pink seperti gambar di kemasannya. Ah, yuk lepas plastiknya dan sentuh rambutnya yang indah. Luar biasa. Teman, rambutnya sangat lembut dan halus. Dan aku juga punya bintik cantik di wajah. Betul, riasan klub ini kayaknya hebat. Dan lapisan ini menutup pakaiannya, tapi akan kita bahas nanti. Yuk, kita lihat semua kejutan dalam kapsul. Buka kantong kedua dengan aksesoris lain. Wow, ini kacamata biru. Yuk, kita kumpulkan semua aksesoris di sini dulu. Nanti baru dicoba. Kantong berikutnya. Wow, sepatu boot kecil. Lihat, warnanya beda. Aku bisa membayangkan boneka kita memakainya di sebuah peragaan busana. So, aku bisa membayangkan bersamanya di pesta dansa elektrik. Sammy, kamu keren. Yuk, kita lihat ada apa lagi di sini. Kalung kecil. Ini bakal bikin boneka cantik kita sangat keren. Teman, tekanlah jika suka penampilanku. Ada dua roll rambut LOL Surprise di sini. Kita buka satu-satu. Oh, nggak sabar mau lihat apa isinya. Oh, ini botol LOL. Dan warna mint ini pas banget sama kacamata bonekanya. Kita singkirkan ini dulu dan lanjut dengan roll yang satunya. Pasti ada sesuatu yang berguna di dalamnya. Hah, ya kan? Ini sisir. Ini aksesoris yang harus ada buat boneka berambut asli. Ini cocok dengan semua aksesoris yang kita dapat. Dan sempurna untuk menyisir boneka kita. Musuh, nggak ada kantong lagi. Tapi kita belum menemukan pakaian. Betul, Saimi. Kamu teliti juga. Aha, ada lebih banyak kejutan. Aku yakin kita akan menemukan pakaian di sini. Ya ampun, baju ini keren. Getaran musik elektronik. Tinggal satu kejutan yang belum dibuka. Ada sesuatu yang kecil di dalamnya. Coba lihat. Tas pink. Tas pinggang cantik dengan dua rizleting. Pasti keren dengan rambut pink dan aksesoris warna mintnya. Lihat, semua kejutannya udah lengkap. Tapi itu belum semua. Wadah ini bisa diubah menjadi perabot mewah. Ambil saja dua bagian ini dan satukan kayak gini. Dan jadilah kursi berlengan dan tempat botol. Ayo kita cek nama bonekanya. Idy and Bibi. Bagus, centang. Lihat, di sini ada hati kecil warna pink. Apa ya artinya? Aha, artinya boneka kita sangat langka. Kita beruntung banget dapet boneka ini dalam kemasan pertama yang kita buka. Oke, teman. Masih ada empat boneka lagi yang akan dibuka. Yuk, disulat. Semua beres. Oh, lihat. Warna kapsulnya beda. Aku sangat berharap boneka di dalamnya juga beda. Ayo kita buka. Ada apa, Saimi? Su, aku juga ingin ikut ngebuka kemasannya. Nggak masalah. Kita bisa berbagi. Dua untukmu dan dua untukku. Haa, Su, aku suka. Wiii! Hehehe, Saimi beneran ngebantu. Dan kita harus buka dua kapsul ini, kawan. Teman, tekan like jika kamu suka bantuin keluargamu. Sam dan aku selalu saling bantu karena kami sahabat baik. Ini dia. Teka-teki lagi disini. Dan stiker jepit rambut tentunya. Coba lihat. Ada anak panah dan tali yang artinya top knot ikatan teratas. Menarik. Nah, kamu kesana dulu dan kamu kemari. Oh, aku udah bisa lihat kejutannya. Ya, Messi ban lagi. Kita udah lihat ini. Dan lebih banyak stiker. Su, aku udah buka bagianku. Aku cepat banget, kan? Ya, Saimi. Semua orang tahu bahwa kamu jeli tercepat. Aku cuma butuh sedikit waktu untuk mencahin teka-tekinya. Teman, ayo buka keduanya bersamaan. Serunya dua kali lipat. Nah, kita udah tahu isi kejutan pertama, kan? Pegangan tas dan penyangga boneka. Yuk, buka yang kedua. Hmm, aku penasaran. Ya, warnanya sama dengan wadahnya. Kita beruntung sekali hari ini, teman-teman. Tahu kan, aku suka banget jepit rambut. Tekan like jika kamu suka jepit rambut, ya. Hehehe, Saimi, kamu keren. Tapi saatnya membukakan pintu buat bonekanya. Dan yang kedua. Lihat, teman. Warnanya sama, tapi bentuknya agak lain. Penasaran apa bonekanya akan berbeda? Oh, kurasa ini si pirang keriting anggota klub retro. Aku suka rambutnya. Dan lihat mata birunya. Dia bahkan punya tai lalat. Oh, lihat detailnya. Dia keren. Oh, gak sabar mau lihat isi yang ini. Gadis pirang lagi. Rambutnya juga bagus. Hollywood stroll kalau gak salah. Dan ekor kuda. Semua kejutannya ada di sini. Twang Girl punya empat. Dan Nona MC NYC punya lima. Yuk, kita mulai. Pakaiannya dulu. Lihat baju twang. Atasan putih dengan tali bahu emas serta saku kecil. Dan kemeja kotak-kotak yang diikatkan di atas celana pendek jeansnya sangat bergaya. Nah, coba lihat apa punya MC NYC. Oh, pakaian gaya retro. Kombinasi kaos warna-warni dan celana pendek. Aku suka. Dan setiap gadis punya kantong besar. Yuk, lihat dalamnya. Hmm, twang punya kaca mata pink. Dan MC pelindung mata biru keren. Gadis-gadis kita jelas butuh sepatu. Yuk, buka. Hah, sepatu koboy lucu buat twang. Dan sepatu MC NYC warnanya merah dan hijau. Bergaya sekali. Suh, kita udah punya boneka dari tiga klub berbeda. Tebak, aku anggota klub apa. Sammy, aku gak tahu. Tapi aku tahu ada yang kecil banget dalam kantong ini. Oh, kecilnya gelang ini. Ini pasti aksesoris terkecil yang pernah ada. Mungkin ini akan memberimu petunjuk, Suh. Maaf, Sammy. Aku masih belum tahu. Oh, Sammy, lihat. Kacamatanya sama dengan punyamu. Dan ini petunjuk terakhir buatmu. Siapa saja yang pakai kacamata ini akan ikut klubku. Oh, fans klub Sammy. Boneka ini pasti ingin ikut dan dia bakal pakai kalung ini juga. Bagus, Suh. Teman-teman, jika kalian mau ikut klubku, subscribe ya. Lihat apa yang tersembunyi dalam roll rambut twang. Botol minuman dingin dengan sedotan dan sisir putih. Yuk, taruh ini di sini. Dan MCNYC punya cangkir kopi serta sisir biru. Lihat, teman. Twang dari klub lawan. Centang. Dan anggota pertama klub retro. Selamat datang, MCNYC. Suh, kamu nggak lupa boneka aku, kan? Tentu enggak, Sammy. Oh, udah kamu pasang pegangannya. Karena membuka kemasannya udah hampir selesai, boleh kita pakai sulap, Suh? Aku sepakat banget, Sammy. Ayo. Vush. Beres. Lihat apa yang kita dapat. Kapsul-kapsul cantik. Kita mulai dari yang ini, yuk. Ah, ini gadis yang sporty. Dan riasannya menarik sekali. Tato bintang di bawah mata dan eyeshadow pink gemerlap. Ini dia, kapsul lain. Lihat betapa beruntungnya kita. Ini gadis sporty kedua dari klub atletik. Gaya rambut Hollywood kerennya dikunci ekor kuda. Sulap lagi, Suh. Lebih banyak sulap baru dariku. Vush. Bagus, Sammy. Tolong bukain keempat kantong ini. Dan aku akan buka sisanya. Sulap lagi. Vush. Semua beres. Oh, bando manis dengan pita indah. Dan kacamata bergaya ini bakal bikin gadis manapun jadi misterius. Lihat rok manis dan blus biru ini. Baju yang keren. Dan sepatunya juga biru dan hitam. Cocok dengan pakaiannya. Beberapa detail di sini. Klik. Ini dia. Dan aksesoris ini juga. Hmm, menarik. Botol yang mirip kotak susu. Dan yang satunya cangkir kopi. Sammy, gimana kabarmu di sana? Sudah beres, Suh. Makasih. Sama-sama. Pakaian yang keren. Kayak pakaian senang. Dan gelang kuning itu akan membantunya berlatih. Oh, ini lucu banget. Kupu-kupu dan pita lucu dan pola mengemaskan. Kamu sadar sesuatu nggak, Suzy? Betul, Sammy. Ikat kepala. Dia akan butuh itu buat menahan rambutnya selama latihan. Oke, teman. Semua gadis cantik kita siap nunjukin keajaiban. Yuk, mulai dengan yang pertama kita buka tadi. Kita butuh air panas. Dan air es. Yuk, kita coba yang panas dulu. Hmm, nggak terjadi apapun. Yang dingin. Lihat. Ia berubah warna. Beju renangnya jadi biru dan kaus kakinya jadi pink lucu. Oke, sekarang air panas. Lihat. Kaus kakinya menghilang dan baju renangnya jadi pink lagi. Nah, ayo kita pakaikan bajunya. Sung motif di bajunya mengingatkanku pada kucing liar. Oh, Sammy. Itu mengingatkanku akan bunyi musik elektronik. Aku bisa bayangin dia di klub musik bersama gengnya. Tunggu di sini, Twang. Teman-temanmu sedang berpakaian. Dan kamu... Kemarilah. Kamu berikutnya, Splits. Yuk, ini dilepas. Bikin kamu kayak bumi aja. Kamu siap menyelam? Oh, dia punya baju olahraga dan medali juara satu. Kamu punya medali, Sammy. Eh, aku nggak butuh medali, Su. Semua orang tahu aku yang terbaik. Betul, Sammy. Apa kalian juga setuju, teman-teman? Tekan like buat Sam, ya. Ini sisir dan susumu yang lezat. Ayo pergi. Tolong tunggu di sini. Dan kamu berikutnya. Dan ini teens. Dia juga sporty. Oh, aku bisa lihat baju renangnya. Menyelam, Sai. Oh, lihat. Warnanya berubah. Amang-amang, motif ini mengingatkanku akan pinguin. Iya, Su. Betul juga. Dan pinguin suka iklim dingin maupun panas. Oh, menarik. Dua gadis lagi, Sammy. Kamu ambil yang itu dan aku yang ini. Ini tuang kita dari klub lawan. Jelas dia suka perubahan ekstrim. Hmm, nggak terjadi apa-apa. Oh, di air panas, pakaiannya berubah jadi baju renang motif militer. Su, tinggal seorang lagi. Ayo, masukkan ke air. Menyelamlah, NYC, sayang. Wah, aku suka baju retronya. Ayo main sulap lagi. Ya, Su. Aku siap memotret. Teman, ini semua boneka yang kita buka hari ini. Yuk, kita centang dua yang tersisa. Ada Splits dan Pins. Klub atletik lengkap. Teman, hari ini kita telah membuka lima boneka. Masih ada lima yang tersisa. Jika kamu ingin melihat unboxing lagi, beritahu kami ya. Dan berlangganan channel kami. Dadah! Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.